Pemirsa meski hanya mengirimkan satu orang atlet, cabang olahraga Kempo Tabalong berhasil menyumbangkan medali perak bagi Tabalong. Medali diraih atlet Kempo Tabalong pada kelas perorangan putra kelas 70-up. Atlet Kempo Tabalong Nazamuddin yang terjun di kelas perorangan putra kelas 70-up berhasil meraih medali perak saat berlaga pada porprop ke-11 tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Karena minimnya persiapan, Perkeni Tabalong hanya mampu mengirimkan satu orang atletnya ke porprop ke-11 kali ini. Meski demikian persiapan dilakukan semata mungkin sehingga atlet ini berhasil meraih medali. Untuk kali ini kita cuma bawa satu orang. Bawa satu orang? Ya, kelas 70-up. 70 lebih. Di kelas 70-up itu? Itu kenapa bang? Jadi cuma bawa satu orang? Tapi kita belum ada persiapan kemarin kan. Nah, karena tidak ada dari atlet-atletnya. Kita tidak bisa mengirim atlet kalau tidak ada pengalaman atau latihan. Jadi cuma ada satu ini yang bisa kita kirim. Dan kabarnya itu tidak dipertandingkan. Tiba-tiba sudah memulai acaranya. Tiba-tiba dipertandingkan. Jadi mungkin perang persiapannya di situ. Lalu ada mepet. Sementara itu Ketua Perkeni Tabalong, Pedrik pun mengaku bersyukur dengan hasil yang diraih cabur kempo pada porprop kali ini. Ia pun mengatakan prestasi ini sudah sesuai dengan yang mereka targetkan. Dan ini target kami adalah kami usahakan minimal perak. Dan target minimal kami sudah kami terpenuhi. Memang target ingin lebih itu adalah medali emas. Tapi karena juga waktu TC dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang sudah persiapan jauh-jauh hari. Dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Pedrik pun berharap Perkeni Tabalong yang menaungi cabur kempo mendapat tambahan dukungan dari pemerintah Kabupaten Tabalong. Terlebih saat ini cabur kempo berhasil menyebangkan satu medali perak. Danun Avarin TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.